disitu ya adalah pohon kemiri jadi pohon kemiri itu sangat berbeda dengan pohon-pohon yang lain dan untuk mengetahui pohon kemiri itu sangat jelas gampang maksudnya jadi daun-daunnya itu putih nah itu pohon kemiri kalau kelihatan dari jauh putih daun-daunnya putih jatuh tapi ini kayaknya enggak begitu berat mungkin isinya kosong ya saudara pungkutan pring kita sudah mulai menanjak ini jalurnya cuman untuk tumpuan kita masih tanah biasa ya tidak ada batu-batu jadi cukup berbahaya juga kalau pakai cepatu yang licin ya tuh wih nih ini tuh naik terus kita extra ini disini nah terus ini tuh yuk lanjut pakai tenaga extra teman-teman udah berhenti baru 20 meter ayo 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 Kang kuno brono pakai tongkat alami dulu dari alam Kang petungi jeli banget kalau soal alam ini apa Kang rumah semut ya kayak mahkota dari pohon gitu bukan apa Kang ini jenis kandakar teman-teman bukan dakar apa lagi kandakar atau simpar menjangan atau jenis apa ya tanaman yang hidupnya di pohon penalu jenis kandakar teman-teman udah mengering dia masuk kategori tanaman hias masuk tanaman hias itu kalau di oh iya ini kemiri kita masukkan tas ya nah ini ikan baka jenis tanaman hias sembar menjangan ini kalau di toko tanaman kalau segitu berapa harganya 500.000 cuman kalau hidup ini kan mati ini mati ya ya sudah mati berarti medianya juga harus pakai ya dia sejenis di depan saya ini ini ada tanaman hutan ini asli khas tanaman hutan namanya waung nah ini bunganya buahnya atau bahasa trennya lantana dan ini buahnya manis buahnya yang hitam manis teman-teman kalau ini kan masih muda ini kalau yang hitam ini kering ini manis yang ini sangat manis cuman ini kering kok kering ya ini kering berarti udah itu iya nggak boleh dimakan ya boleh dimakan nggak boleh bisa ya gue coba aja kalau ada yang hitam kita ambil ini burung kutilang sangat senang pokoknya kita nggak kebagian sama burung kutilang bagian yang kering sama yang hijau bunganya itu kan cantik kan bunganya bagus ini lantana dan bisa di steak sebenarnya di lantana ya berapa ini harganya ini kalau di toko bunga nggak bisa sabutkan jangan ya nanti malah itu diambilin semua malah orang-orang itu nggak bisa lestari ini tanaman seperti ini oke teman-teman ya jalurnya cukup ekstrim di hampir 70 derajat kita naik kemiringannya seperti itu ya tapi tapi di atas sana ada hadiah buat kita semuanya yaitu karya terbesar dari gunung penanggungan ini yuk lanjut wow mengenganjak tuh ada bunyi kera di atas itu apa ya kera ya ini kita menurun caranya menurun wih ada penampakan alam yang cukup bagus ini kita bertemu dengan dinding-dinding batu ini seperti ada dinding-dinding begitu yang terbuat dari batu kita saat ini dikelilingi oleh dinding batu ya ini seperti ada dinding-dinding begitu yang terbuat dari batu batu-batu alam dan ini cukup tinggi kita berada di lereng gunung ini ini batunya ya dan kalau kita arahkan ke sini nah seperti itu keadaannya di bawah nah tuh kita kita dihadapkan dengan persona alam yang luar biasa ya tuh saudara-saudara buku tamping ini adalah suatu karya lelukur yang sangat-sangat istimewa ya nah seperti ini ya sekilas memang seperti batu yang dibahat di tengahnya membentuk seperti suatu apa ya tempat duduk begitu tapi ketika kita berjelas lagi maka disini terlihat ada relief ya ada relief yang sangat istimewa nah ini di kanan kiri dari batu yang dipahat ini ada relief naga saudara-saudara buku tamping nah ini namanya naga rojo dan naga rojo gini jadi eh sepertinya ya sepertinya tempat ini dulu memang dibuat untuk berdiam diri atau bersemedi atau tirakat begitu yang eh fungsi dari relief-relief tersebut adalah sebagai sugesti mereka eh untuk menyalurkan sebuah energi yang sangat besar dari wujud ataupun eh makhluk metologi yaitu naga ini ini dibuat di batu yang utuh dibuat dari batu yang utuh dengan ketinggian sekitar 3-4 meter dan lebarnya sekitar eh 4-5 meter namun kedalamannya saya tidak bisa mengukur ya meskipun dalam bentuk kira-kira dan sayangnya ini berada di bawah dari pohon yang tumbang ada pohon yang tumbang disini nah dan terlihat namanya relief naga rojo atau relief relief naga rojo dan relief naga kini kita coba lihat lagi nah terlihat pahatan-pahatannya mereka semacam membuat pahatan dengan bersap-sap begitu nah seperti ini dan kemungkinan ada beberapa ornamen-ornamen pelengkap disini dulu yang mungkin sudah hilang ataupun eh terbawa arus air yang dari atas ketika banjir jatuh kebawah nah seperti ini nah untuk reliefnya eh tidak begitu raya begitu cukup sederhana dalam bentuk semacam sisik-sisik yang buntut ataupun ekornya disini seperti ini dan sisik-sisiknya jelas begitu cukup sederhana mereka memahatnya dan terlihat kepala dari naga rojo dan naga gini nah artinya ini adalah eh naga yang berpasang-pasangan begitu ya oke kalau semacam ada satu orang yang duduk disini kayaknya pas banget deh tapi kalau dua orang kayaknya gak pas gak cukup artinya ini untuk satu orang mungkin dulu bergantian bergantian duduk disini atau bisa jadi ini tempat penampungan air dari dulu mungkin di atas sana ada sumber terus airnya ditampung disini terus buat mandi tapi kalau menurut saya pribadi lebih ke tempat gerakat atau tempat bersemedi begitu untuk satu orang yang dalam beberapa hari lagi dia diganti oleh orang yang lain begitu gantian nah ini adalah pohon yang tumbang tadi dan berhadapan dengan jurang berhadapan dengan jurang kita akan melewati jalur ini nanti nah ini naik lagi naik lagi terjal lagi ya eh untuk review dari relief no go rojo dan no go gini mungkin cukup sampai disini dulu semoga bermanfaat dan salam budaya nusantara tinggalkan berselisian sambung persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih